Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Deroza Otomotiv selalu sedaraku apa kabar semua semoga hari yang cerai ini kita senantiasa diberikan kesehatan keselamatan dan dilancarkan rezekinya pada kesempatan ini saya akan mereview Honda Jazz tahun 2013 bertransmisi otomatik dengan tipe baik kita mulai Honda Jazz merupakan mobil hatchback yang cukup digandruni kaum muda baik pria maupun wanita sangat menyukai mobil ini hal tersebut tak lepas dari desainnya yang elegan serta fleksibel untuk gender manapun selain itu Honda Jazz memiliki harga yang kompetitif serta irit bahan bakar nampaknya hal tersebut menjadi pertimbangan Honda untuk meliris gagawannya ini bisa dibilang pula Honda Jazz merupakan pionir sekaligus pembuka jalan untuk berbagai mobil hatchback di tanah air pada edisi Jazz tahun 2013 Honda merilis 5 varian Jazz yang dengan harga dan spesifikasi berbeda apa saja yang ditawarkan Honda Jazz RS ini dan apakah mobil ini masih compatible untuk dipacu di jalanan perkotaan 4 tahun di sisi eksterior Honda Jazz 2013 2013 memiliki desain yang sangat masih sporty seperti seri-seri sebelumnya tidak hanya sporty mobil ini juga masih cukup dinamis loh berkat berbagai lekuk yang tersematis kucur bodi-bodi mobil ini tak hanya itu aura mobil khas anak muda juga tetap dipertahankan oleh Jazz berbagai pembaharuan pun juga disematkan seperti bentuk lampu yang menjadi lebih besar bumper yang lebih dinamis dan lain sebagainya pada bagian depan Jazz memiliki desain grill yang didesain layaknya sabuk di samping grill tersemat sepasang lampu berukuran besar dengan teknologi hologen yang siap memberikan pencahayaan maksimal terutama saat mobil dipaksa melewati berbagai medan dengan pencahayaan yang minim di bagian atas headlamp tepatnya di bagian kap mesin tersemat pula gradasi logik berbentuk V-shape yang membuat Jazz nampak begitu elegan bergeser ke bawah mobil ini dihadirkan kesan aerodinamis di sisi bumper dengan menyematkan rongga udara yang membujur hingga ke sisi samping rongga udara ini juga menjadi pembedaan Jazz dibanding dengan kompetitor yang biasanya hanya meletakkan bagian penyaring udara di sisi tengah selain itu tersemat pula lekuk tipis di bagian kiri dan kanan bumper sebagai penutup hadir pula fog lamp yang menyatu dengan rongga udara sementara pada bagian samping tak banyak perubahan pada sektor ini Jazz masih setia menyematkan lekuk tipis di bagian bawah pintu sisanya hanya velg racing yang hadir guna menyelimuti keempat roda mobil ini bergerak ke bagian belakang 2013 masih mengandalkan desain lama yakni stop lampu minimalis spoiler pada bagian pintu bagasi lekuk tipis di kedua sisi bawah pintu bagasi hingga bumper berukuran besar di bagian belakang semuanya boleh dibilang memiliki frekuensi kemiripan yang sama dari seri sebelumnya setelah membedah beberapa luar setelah membedah bagian luar kita membedah lebih lanjut apa saja yang tersemat pada sisi interior Honda Jazz 2013 kenyamanan dan keamanan tetap menjadi kunci utama Jazz demi sungguhkan pengalaman berkendara kepada para penggunanya disamping itu tersemat pula berbagai fitur modern di dalam kabin untuk memberikan kuansa yang berbeda dalam berkendara di bagian dashboard panel multimedia yang siap menyuguhkan berbagai kebutuhan entertainment sudah disiapkan melalui perangkat ini pengguna bisa menikmati musik terbaik melalui medium radio maupun CD player di bagian bawah tersemat juga beberapa tombol multifungsi seperti fast forward rewind pengaturan volume dan lain sebagainya berbagai tombol standar yang biasa hadir juga terlihat dengan mudahnya di sisi ini sementara itu di bagian atas tersemat pula dua lubang AC dengan desain yang terumum disematkan yakni trapezium Honda nampaknya coba tunjukkan kesegaran tersendiri melalui desain yang baru ini ke bagian steering Honda Jazz 2013 sudah dilengkapi dengan steering switch control melalui fitur ini pengguna bisa mengaplikasikan fitur multi bandia di bagian kabin seperti rewind fast forward lagu membesar dan mengecilkan volume dan lain sebagainya terkait bantingan Jazz menawarkan keringanan dalam pengendaliannya karena sudah dilengkapi dengan power steering sementara sebagai pelengkap speedometer dengan tiga panel yang telah dihadirkan fitur ini sendiri mampu memberikan informasi terkini seputar kendaraan seputar kendaraan mulai dari penggunaan bensin kilometer yang tengah ditempu hingga berbagai indikator lainnya di bagian seat sendiri di bagian seat kursi Jazz memiliki dua kursi depan yang cukup fleksibel karena ruang untuk kaki bisa diatur sedikit rupa kenapa begitu jawabannya yaitu karena kursi kursinya dihadirkan jawabannya terletak pada hadirnya seliding seat di bagian bawah sementara di bagian belakang ruang yang tersedia untuk kaki dan kepala penggunanya juga dirasa cukup untuk memberikan mobilitas terbaik sepanjang perjalanan dan juga keberadaan safety belt di seluruh kursi juga siap ditawarkan keamanan tersendiri bagi para penggunanya dan di bagasi kargo Jazz memiliki ruang yang cukup mumpuni beberapa tas besar koper dan barang lain yang berukuran cukup lumayan bisa masuk ke bagian paling akhir ini meskipun berkonsep facelift Honda nampaknya paham betul bagaimana mengkondisikan sisi ini agar bisa tetap dimaksimalkan saat penggunanya harus membawa barang yang dengan jumlah cukup besar dari sisi fitur Honda Jazz 2013 sudah dilengkapi dengan berbagai fitur untuk menunjang keamanan dan keselamatan penggunanya berbagai fitur seperti dual airbag di bagian depan untuk meminimalisir risiko cedera yang terjadi apabila yang kurang diinginkan di bagian setir juga disematkan steering tilt adjustment guna mendapatkan posisi genggam terbaik saat mengemudi kendaraan kehadiran fitur ini juga akan membuat pengemudi mendapatkan kualitas dapat memacu facelift legendaris ini sementara untuk fitur keselamatan aktif mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kombinasi pengereman ABS dan ADB yang berfungsi untuk meminimalisir terjadinya selip pada ban dan menjaga agar tetap stabil saat mobil ini dilakukan pengereman darurat dan juga Honda ini sudah dilengkapi dengan immobilizer dan anti-taf guna melengkapi rangkaian fitur interior sistem operasi Honda Jazz 2013 dilengkapi dengan mesin 1,5L SOHC silinder SOHC silinder segaris 16 katuk i-VTEC yang siap melontarkan tenaga hingga 120 HP di putaran mesin 6600 RPM dan torsinya sendiri mesin ini mampu tampil hingga titik maksimal di angka 145 Nm di putaran mesin 4800 RPM nah lumayan cukup dikenal irit bahan bakar namun bisa tetap bandel di berbagai lintasan oke baik demikian spesifikasi Honda Jazz 2013 sudah telah saya ringkaskan untuk anda semua apabila anda berminat dengan kendaraan mobil ini kami menawarkan dengan DP 30 juta angsuran di 3,6 dikali 47 bulan bagi saudara-saudara berminat bisa menghubungi saya di kolom deskripsi bisa janjian baik akhirul salam kalau ada kata-kata yang salah dari saya pribadi mohon maaf dan mohon maklum adanya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati